mantep banget kawan-kawan ini ada ikan disini widi keren ini ngetahu ada ikan sebenernya kawan-kawan ini pokoknya mantep bener ini pokoknya kalian yang ingin buat ini bagus banget ini bisa Halo kawan-kawan selamat datang kembali dengan gue Raffly dan kali ini kita masih akan main game Minecraft ya kawan-kawan dan di episode survival yang ke-15 ini mungkin kita akan buat jalan bawah air ya wah ini susah sekali nih buat jalan bawah air ini soalnya ini enggak tahu juga pun dibuatnya ini gimana tapi gua akan coba dulu nanti dan mungkin kita semuanya akan mulai ini ya Oke langsung aja kita akan buat ini ya ini jadi kita akan buat jalannya dulu ini sedikit agak ini terus dan menurun berarti ya Oke nih aduh susah juga ini Oke kayak gini berarti kita akan buat dikit dulu Oke mungkin ini ini nanti akan agak turun ininya gimana ya ini dikit dah segini terus Oke berarti gua akan dari bawah ya Oke kayak gini buat semacam tangga Wow ini susah nih Oke 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 kayak gini berarti jadi kayak gini ya teman-teman oke nih kayak gini jadi kawan-teman jadi kita akan ini dulu begini kita akan buat nih bawahnya ini kayak gini terbaru kita akan kasih kaca dan nguras air gua nggak tahu itu bagaimana kita akan buat aja kayak gini ini keren mayan Oke kayak gini terus nanti kita akan ini ya lebih rumit bangun di bawah air daripada di atas air Oke nih jadi ini nanti akan saya tutupi dengan kaca Oke jadi kayak gini ya kawan-kawan ini jadi kayak gini Oke coba kita kita coba dulu pakai kaca ini eh ini nggak ya ini udah kayak gini udah bagus ini ini jadi aduh serem juga nih kalau buat di dalam ini paling serem saya kalau buat di dalam air kayak gini oke mantep kita coba lagi eh ketinggian ya Aduh iya ketinggian oke dikit aja berarti 123 123 oke mantap ini ya oke nih kayak gini mantep jadi ini disininya kita begini ya kita ini begini dan saat kita masuk ke dalam itu jadi baru kita langsung melihat ininya kanan-kiri lautan uh keren udah pokoknya kalau udah jadi tapi ini susah bener ini jadinya dan mungkin akan lama dan mungkin juga akan saya cepetin aja nih videonya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah mantep banget ini kawan-kawan ini udah keren banget ini dan ini aduh ini gua nggak tahu nguras airnya gimana ini dan kita juga nggak ada spons jadi kita mungkin akan tutupi ini dulu ya ini bener ini kita akan kita tutupi dulu ini dengan dengan ini oke kayak gini dan coba nanti kita akan kuras airnya kalau udah ketutup mungkin bisa kali ya oke ini kayak gini akan kita kayak giniin dulu yang ini juga akan kita kayak gini oke udah atas udah kita giniin dan sekarang kita tinggal kasih kaca atasnya nah biar keren banget ini biar keren banget ini oke mantap kayak gini kita akan kasih kaca dulu semuanya hingga rata dan nanti kita akan coba kuras airnya itu gimana ya mungkin kita akan coba pakai ini aja ya pakai ember coba kalau pakai ember bisa berarti udah lama bener kurasnya ini oke ini mantep bener kayak gini dan nanti juga akan saya tutupi ini jalan ini ya jalan apanya sih namanya hmm jalan keluar masuknya ini akan saya tutupi ya ini nanti akan saya tutupi dengan apa ya dengan yang warna putih aja kali kayu oke ini udah mantep udah jadi ini atasnya ini dan kita tinggal buat yang kayunya ini yang ini akan kita tutupin ya kawan-kawan oke ini kayak gini kita akan buat ini dulu ya kawan-kawan buat apa namanya hmm yang atasnya ini kayak gimana nih kok gak tau dan mungkin kita akan buat coba kita akan buat yang biasa aja coba ini kayak gini aja ya pintu masuknya kira-kira oke ini kayak gini dan ini juga begini dan yang pastinya ini kita tutupin aja ininya ya ini juga dan ini juga dan ini kita kayak gimana ya oke gini mungkin berlah kita polosan aja kita begini ya udah kita simple aja oke ini kayak gini mantep bener dan ini kita tutupin dengan yang putih juga ini kayak gini oke ini kayak gini aja mantep kali pintu-pintu masuk ya oke nih wih keren masuk wih tapi nguras ini gimana ini oke kita coba aja kalau masalah kuras sama gampang ya oke ini udah saya coba kuras sih tapi gak bisa bisa ini gimana ini ya mungkin apa kita kecilin dulu kali ruangannya ya mungkin mungkin kayak gini dulu kali kita apa sih namanya kita kita coba kita pakai pasir ini segini kita tutup dulu kita tutup kayak gini dan baru kita akan kuras coba bisa atau tidak ya oke ini ini gue kurang dikit sih nambah lagi seolah airnya ini berarti harus begini kawan-kawan berarti mas harus kita penuhin dulu dikit-dikit ini kayak gini baru begini dan ini akan gak ada air mas harus kayak gini ya oke lah kalau udah kalau emang kayak gitu harus dilakuin ya akan kita lakuin aja kawan-kawan uh you uh 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 you you uh uh ini semuanya nih gue tutupin baru airnya terkuras kalau begitu dan aduh sama aja bohong yang tadi dari awal kita langsung aja buat ini ya langsung kita tutupin kayak gitu dan ini mungkin akan gue bongkar lagi nih semuanya baham peke tadi lagi dan baru jadi oke kawan-kawan dan sekarang kita akan bongkar ini biar kayak tadi lagi ya kayak sebelumnya ini kita tadi soalnya kita tutupin dulu biar airnya terkuras dan ini kita lihat terkuras atau tidak oke bagus terus terkurasnya teman-teman Oke ini keren 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 Oke ini udah terkuras ini dan lumayan capek juga ini ya Oke tadi bolong saya bolongin itunya kacanya dan ini akan makan waktu lama lagi nih dan mungkin akan langsung aja kita skip mantap bro jadi juga nih akhirnya dan keren banget ini hasilah gila nggak kecewa gue buat dengan oke dan ini tangganya jelek banget dan kita akan taruh ini dulu biar tangganya lebih GG dikit ini oke mantap neet oke dan setelah saya pertimbangkan ini dan kita akan kayak gini aja depannya oke keren begini jangan dari ini ya wih di keren ini enggak tahu ada ikan sebenarnya makan kawan-kawan ini mantep bener ini pokoknya kalian ingin buat ini bagus banget ini bisa ditiru tapi kayaknya susah ya ditirunya soalnya buatan gue ini nggak jelas bener oke mungkin segini aja dulu oke kawan-kawan jadi segini dulu episode kali ini jangan lupa juga like comment dan share video gua serta subscribe channel gua sampai ketemu lagi video selanjutnya see you next time